Karena semua orang ingin pergi, Kincuan memutuskan untuk pergi dan melihatnya juga. Apalagi dia juga ingin melihat Nation Battlefield. Kakak Kin, bisakah kita pergi bersama? Ming Tian diundang. Kincuan tersenyum dan mengangguk, tentu, saya juga ingin melihat Medan Perang Bangsa. Kelompok itu menuju ke Medan Perang Bangsa. Sebenarnya, banyak orang yang akan melihatnya, kecuali mereka pernah ke sini sebelumnya. Bahkan mereka yang pernah ke sini sebelumnya akan pergi dan melihatnya. Itu benar-benar lautan manusia. Dengan puluhan ribu orang menuju ke sana, tentu saja ada gelombang orang. Kincuan berdiri di samping Yu Luoxing. Changlan berdiri di samping Putri Ming Yue. Suanyuan Suan, Ming Tian, dan yang lainnya ada di sekitar Kincuan. Ming Tian dan Kincuan berdampingan. Masih ada jarak antara tempat ini dan Medan Perang Bangsa, tapi ada orang di mana-mana. Itu semara kota yang ramai. Satu-satunya hal yang hilang adalah kerumunan. Segera, mereka melihat apa yang disebut Medan Perang Bangsa. Itu seratus meter di atas tanah. Tempat yang sangat besar. Itulah kesan pertama mereka. Ada langkah-langkah panjang ke segala arah, seperti pembangunan atap. Itu spektakuler dan megah. Medan Perang ini memungkinkan hingga seratus ribu orang untuk bertarung di dalamnya, yang menunjukkan betapa besarnya itu. Medan Perang Bangsa kuno, sederhana, dan memancarkan aura yang berat, membuat banyak orang mendesah kagum. Kincuan memandang Medan Perang Bangsa dan memperhatikan bahwa ada banyak formasi rumit. Dengan kemampuan Kincuan saat ini, dia sebenarnya tidak bisa memahaminya. Mereka tertinggal di masa lalu. Kincuan tidak tahu kapan mereka tertinggal, tapi dia yakin mereka sudah lama sekali. Pada saat ini, semua orang mengelilingi Medan Perang dan menunjuknya dari waktu ke waktu. Kincuan merasakan bahwa seseorang sedang melihat ke arahnya dan melihat ke arahnya dengan rasa ingin tahu. Itu adalah sekelompok pemuda. Dia tidak tahu dari negara mana mereka berasal, tetapi mereka melihat Yulu Oshing. Dia menggelengkan kepalanya. Keindahan mutlak dapat dengan mudah ditemukan di lautan manusia. Kincuan tahu kali ini tidak akan damai, tetapi dia tidak menyangka akan diperhatikan begitu cepat. Mereka benar-benar berjalan. Saat sekelompok pemuda berjalan, banyak orang membuka jalan untuk mereka. Mereka secara otomatis membuat jalan untuk mereka sampai ke Kekaisaran Cu Selatan. Beri jalan, seorang pria muda yang memimpin berkata dengan ringan. Pria muda ini sangat tampan. Dia mengenakan pakaian bersulam ungu yang sangat mewah, dan rambutnya yang panjang menutupi bahunya. Sulit untuk mengatakan apakah dia laki-laki atau perempuan. Karena auranya, bahkan orang yang tidak mengenalnya secara tidak sadar akan membuka jalan untuknya. Begitu saja, pemuda itu memimpin kelompok itu ke tempat yang tidak jauh dari Kincuan dan yang lainnya. Dari Kekaisaran Cu Selatan, pemuda itu bertanya. Suaranya netral, tanpa kekasaran seorang pria atau kelembutan seorang wanita. Bahkan suaranya membuat sulit untuk mengatakan apakah itu laki-laki atau perempuan. Tapi dia laki-laki. Tatapannya tertuju pada Yu Luoxing sepanjang waktu. Kincuan maju selangkah, menghalangi Yu Luoxing, tidak membalas kata-kata pemuda itu. Ketika pemuda itu memandang Yu Luoxing, dia merasakan kenikmatan visual dan spiritual yang luar biasa. Dia kagum bahwa ada kecantikan seperti itu di dunia, tetapi tiba-tiba dia tidak bisa melihatnya. Pada saat itu, dia secara naluria ingin menghancurkan segala sesuatu yang menghalangi jalannya. Tapi bagaimanapun juga, dia berasal dari keluarga besar. Ada banyak orang di sini, dan dia hanya akan merasakan pencapaian jika dia berhasil mendapatkan kecantikan. Menyambar hanyalah ide yang buruk. Jika dia benar-benar tidak punya pilihan lain, dia tidak keberatan menyambar. Dia sedikit mengernyit saat melihat Kincuan. Kincuan meliriknya dengan acu-ta'acu dan menarik tangan Yu Luoxing. Ayo pergi ke sana dan lihat. Pengecut. Gao Chong bergumam dari belakang. Semua orang tahu bahwa ini ditujukan pada Kincuan, tetapi Kincuan mengabaikannya. Di mata Kincuan, ini hanyalah badut yang melompat. Namun, pemuda itu sepertinya sedang dalam suasana hati yang sangat buruk. Ketika dia mendengar gumaman Gao Chong, dia bahkan tidak mempertimbangkan siapa yang dia maksud. Bagaimanapun, dia tidak ingin mendengar siapapun berbicara saat ini. Itu menyebalkan, jadi dia langsung melintas di depan Gao Chong dan mengangkat tangannya. Pa! Terdengar suara tamparan keras. Tutup mulutmu yang bau. Aku tidak mau mendengarkanmu. Suara pemuda itu terdengar. Lingkungan segera terdiam. Lagi pula, ini adalah kekaisaran Cu Selatan. Agar pemuda itu datang ke sini dan memukul seseorang, dia sama sekali tidak menempatkan kekaisaran Cu Selatan di matanya. Namun, pihak lain adalah seorang pemuda, jadi orang biasa tidak bisa ikut campur dalam masalah seperti itu. Hanya pemuda itu yang bisa. Kalau tidak, bahkan jika dia benar, dia akan salah. Gao Chong juga tertegun. Butuh beberapa saat baginya untuk pulih, dan dia menatap pemuda itu. Pa! Kamu masih menatap. Menatap lagi. Saat dia berbicara, ada tamparan lagi. Kali ini, itu adalah tamparan yang sangat keras. Bagaimanapun juga, Gao Chong adalah anggota kerajaan Cu Selatan. Jika kekaisaran Cu Selatan kehilangan muka, mereka secara alami akan kehilangan muka juga. Karena itu, semua orang menatap pemuda itu, berharap bisa bergegas dan memukulinya. F Asterisk, aku akan bertarung denganmu. Gao Chong pemalu, tetapi ada begitu banyak orang saat ini. Jika dia tidak melakukan apa-apa, dia akan kehilangan seluruh wajahnya. Pa! Sebuah tamparan ringan membuat Gao Chong berguling-guling di tanah. Apa? Bertengkar denganku, kata pemuda itu meremehkan. Saat ini, Gao Chong bahkan berpikir untuk mati. Matanya merah, tetapi celah di antara mereka terlalu besar. Bergegas hanya akan membawa aib bagi dirinya sendiri. Banyak orang memandang Kinchuan saat ini. Bagaimanapun, Kinchuan adalah pemimpin tim pemuda Kekaisaran Cu Selatan. Mungkin tidak ada yang akan menganggapnya serius di lain waktu, tetapi saat ini, mereka akan memandangnya dan memperlakukannya sebagai pemimpin tim yang sebenarnya, karena ada masalah. Semua orang memandang Kinchuan. Dia harus berdiri untuk masalah ini. Dari saat dia berjanji pada lelaki tua itu untuk menjadi pemimpin tim, dia tahu bahwa hari ini akan tiba. Karena itu, dia langsung bergerak. Pak, kamu pikir kamu siapa? Kecepatan Kinchuan tampaknya lebih cepat dari hantu. Dengan tamparan, pemuda itu berguling-guling di tanah seperti labu yang menggelinding, sangat mirip dengan Gao Chong sebelumnya. Juga, ada kalimat itu. Saat suara itu memudar, tamparan itu berakhir. Kali ini, pemandangan menjadi lebih hening, sunyi-senyap. Tidak ada yang menyangka Kinchuan begitu lugas. Awalnya, semua orang mengira itu akan menjadi pertarungan atau negosiasi, terlebih dahulu, tetapi tidak ada yang mengharapkan Kinchuan begitu langsung. Orang-orang di sekitarnya tercengang, dan pemuda yang ditampar itu juga tercengang. Tapi dia dengan cepat mendapatkan kembali akal sehatnya. Adapun para pemuda di sekitarnya, wajah mereka masing-masing pucat pasi, dan emosi mereka sangat berfluktuasi. Kamu berani memukul Tuan Mudatian? Kamu pasti lelah hidup. Seorang pemuda berteriak seolah ekornya diinjak. Pa! Enyahlah! Kinchuan berkata dengan acuh tak acuh. Tuan Mudatian sebelumnya sudah berdiri, tetapi setengah dari wajahnya bengkak seperti kepala babi, dan beberapa giginya telah tanggal. Dia tampaknya berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada Gao Chong. Kekuatan Kinchuan saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Dia tidak hanya menerobos, tetapi dia juga salah satu dari sembilan naga ilahi nirvana. Ini membuat kekuatan Kinchuan mengalami lompatan besar. Pemuda dihadapannya sangat kuat, hanya sedikit lebih rendah dari Changlan. Changlan juga merupakan eksistensi yang benar-benar unik di antara para pemuda. Hanya Kinchuan yang bisa menekan peluangnya. Selain Kinchuan, hanya sedikit orang pada usia yang sama yang bisa menekannya. 1682 Panggil kakak ketigaku. Pemuda itu berkata dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Kinchuan. Mendengar ini, Kinchuan tersenyum dan menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memandang Yu Luoxing dan yang lainnya. Ayo pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak bisa pergi. Pria muda itu menghentikan Kinchuan. Pa! Kinchuan menamparnya. Matanya dipenuhi dengan kebencian dan dia menatap Yu Luoxing dengan rakus. Inilah mengapa Kinchuan memukulnya lagi. Kamu punya nyali. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, aku akan mengambil nama belakangmu. Kata pemuda itu dengan mata merah. Dia ingin membunuh seseorang. Jangan! Aku tidak ingin kamu mengambil nama belakangku. Aku tidak bisa kehilangan muka, kata Kinchuan dengan acuh tak acuh. Kata-kata ini membuat banyak orang tertawa. Pria muda itu ingin muntah darah. Kata-kata ini terlalu ambigu. Bahkan jika dia adalah seorang cucu atau anak laki-laki, dia masih akan dipandang rendah. Kemarahan Gao Chong dilampiaskan karena pemuda itu juga dipukuli habis-habisan. Tapi memikirkan bagaimana dia ingin menantang Kinchuan dan ditolak, dia merasa seperti badut. Namun, dia masih membenci Kinchuan, dan itu sangat besar. Semua ini karena Kinchuan. Kalau tidak, dia tidak akan dipukuli dan tidak akan kehilangan banyak muka. Kelompok itu tidak peduli dengan Tuan Mudatian dan terus berjalan, melihat sekeliling medan perang. Setelah episode kecil ini, para pemuda dari Kerajaan Cu Selatan mengubah sikap mereka terhadap Kinchuan. Banyak dari mereka bahkan berinisiatif memanggilnya kakak. Yu Luoxing berdiri di samping Kinchuan dengan ekspresi tenang. Dia tidak menyangka akan menemui masalah setelah datang ke sini. Dia tahu bahwa masalah ini terutama karena dia, bahkan jika dia tidak mengatakannya. Dia tidak tahu harus berkata apa. Kinchuan memegang tangannya dengan ringan, aku sangat senang, jangan terlalu banyak berpikir. Yu Luoxing mengangguk. Kakak ketiga, itu mereka, itu dia. Sebuah suara terdengar dan sekelompok orang muncul. Orang-orang di sekitar melihat ada pertunjukan untuk ditonton dan mundur untuk menonton. Kinchuan memandang sekelompok orang yang menghalangi jalannya. Ada hampir 200 dari mereka. Yang paling mencolok tentu saja adalah Tuan Mudatian, yang telah dipukuli hingga keadaan menyedihkan oleh Kinchuan. Wajahnya masih bengkak saat dia menunjuk Kinchuan dengan kesal dan berbicara dengan seorang pria tinggi dan lurus. Pria ini tidak lagi muda, tapi dia juga tidak setengah bayah. Dia memiliki janggut yang sangat bergaya, dan dia terlihat sangat kasar. Tubuhnya tampak proporsional dan kuat, seperti macan tutul. Hal yang paling menarik perhatian adalah kepalanya yang botak, yang terlihat sangat liar, dan matanya setajam pisau. Sekilas Kinchuan tahu bahwa orang ini memiliki garis keturunan klan iblis. Namun, tidak banyak garis keturunan klan iblis, tidak lebih dari seperlima. Pria itu menatap Kinchuan dan berkata dengan ringan, apakah kamu menamparkan wajahnya? Kinchuan tertawa. Betapa sebuah keluarga, mereka semua sama. Dia menggelengkan kepalanya. Dia memukul dirinya sendiri. Dia memukul dirinya sendiri. Apakah dia cukup bodoh untuk memukul dirinya sendiri? Pria itu mencibir. Ya, bodoh, kata Kinchuan. Tuan Mudatian itu hampir mati karena marah. Seringai pria itu juga membeku. Banyak orang di sekitar tertawa. Kata-kata Kinchuan benar-benar bisa membuat orang marah setengah mati. Meskipun Tuan Mudatian diejek karena bodoh, sebagai saudara ketiga, dia secara alami kehilangan muka. Kekaisaran Cuselatan sangat berani sekarang. Apakah kamu tahu siapa kami? Pria itu memandang Kinchuan dan bertanya. Aku tidak tahu, dan aku tidak mau tahu. Kata Kinchuan. Kalimat ini membuat banyak orang merasa senang. Sangat mendominasi. Tidak peduli siapa Anda, Anda akan dipukuli. Aku harap kamu masih bisa sombong nanti. Ini adalah medan perang bangsa. Naik dan bertarung. Tentu saja kamu bisa menolak. Aku bisa mengalahkanmu di sini, kata pria itu dengan dominan. Tentu, tapi tidak menyenangkan bertarung seperti ini. Ayo tambahkan taruhan, kata Kinchuan. Oke, apa taruhannya? Kata pria itu. Aku punya tiga medali pembebasan kematian di sini. Kamu bisa mengambil sesuatu yang bernilai sama. Kinchuan berkata dan mengeluarkan tiga medali pembebasan kematian. Pada tahap ini, medali pembebasan kematian benar-benar hal favorit setiap prajurit. Ketika pria itu melihat Kinchuan mengeluarkan tiga medali pembebasan kematian, matanya berbinar. Ini adalah hal yang baik, tetapi dia juga harus mengambil sesuatu yang nilainya sama. Setelah berpikir sebentar, dia mengeluarkan sesuatu. Bagaimanapun, itu hanya sementara. Ketika saatnya tiba, itu akan tetap menjadi miliknya. Dia harus mengambil sesuatu yang memuaskan pihak lain. Dengan cara ini, sepertinya dia tidak menggertak mereka. Batu perebutan surga. Ini adalah barang yang diambil pria itu, permata yang luar biasa. Permata ini memiliki satu kegunaan, dan itu untuk meningkatkan harta. Selain itu, itu adalah harta peningkatan, dan dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasi seseorang ke tingkat yang lebih tinggi tanpa batasan apapun. Benda ini sangat berharga, tetapi sebenarnya nilainya kecil bagi banyak orang. Ini karena benda ini paling hemat biaya untuk meningkatkan harta karun. Namun, terlalu sedikit orang yang memiliki harta karun. Inilah mengapa benda ini bagus tetapi hanya berguna bagi sedikit orang. Lagipula, bahkan seorang ahli top mungkin tidak memiliki harta karun. Kincuan memiliki lebih dari satu harta, itulah mengapa benda ini sangat berharga bagi Kincuan. Tapi dia mengerutkan kening. Pria itu melihat Kincuan mengerutkan kening dan berkata, ini adalah batu perebutan surga. Ini adalah hal yang baik dimanapun Anda membawanya. Itu bahkan lebih berharga daripada harta biasa. Sungguh, harta biasa tidak seberharga benda ini. Namun, itu tergantung pada siapa itu. Kebanyakan orang tidak akan ragu untuk memilih harta kecil dan bukan batu perebutan surga karena itu tidak berguna. Kincuan menggelengkan kepalanya, lupakan saja, biarlah. Ayo mulai. Keduanya muncul di medan perang. Sebenarnya, ada banyak orang yang bertanding di medan perang. Tapi country battlefield terlalu besar. Namun, semakin banyak orang yang mengepung Kincuan. Siapa pemuda ini? Dia bahkan berani melawan Tuan Muda Tian dan sekarang dia benar-benar berani melawan Tianhe. Tianhe adalah kakak ketiga itu. Cu Selatan, aku ingin tahu siapa dia. Kapan so terencu menjadi begitu kuat? Seseorang berseru. Ini hanya pertarungan antar junior. Itu adalah pria parubaya yang tampaknya sangat menghina. Jangan meremehkan yang muda. Orang sepertimu tidak akan bisa melakukan tiga gerakan. Tiga gerakan. Saya tidak menyombongkan diri tetapi bahkan pemuda yang paling luar biasa pun bukanlah tandingan saya. Bagaimanapun, usia adalah celah yang tidak dapat diatasi. Pria itu menggelengkan kepalanya dan masih memiliki sikap seorang ahli. Paman, apakah kamu sudah hidup seperti babi selama bertahun-tahun? Usia hanya berarti Anda telah menganggur selama beberapa tahun, kata seorang pemuda dengan jijik. Hal kecil, kupikir kamu lelah hidup. Pria parubaya itu sangat pemarah. Setelah berbicara, dia menyerang pemuda itu dan menamparnya. Pa! Tamparan keras terdengar. Paman benar-benar pemarah. Dia benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Lihat kecepatannya, tidak semua orang bisa menghindarinya. Itu benar. 1683. N. Ada yang tidak beres. Kenapa Paman tergeletak di tanah? Seseorang memperhatikan ada sesuatu yang salah dan berseru. Ah! Mengapa Paman terbaring di tanah? Bukankah Paman mengatakan bahwa ada jurang yang tidak dapat diatasi dalam hal usia? Benar. Di mana jurang? Di mana jurang? Satu persatu, mereka berseru keheranan. Namun, semua orang tahu bahwa mereka sedang berakting dan mengejek pria parubaya itu. Pria parubaya itu agak sial telah menyinggung pemuda itu dengan kata-katanya. Kali ini, dia benar-benar dalam masalah. Pria parubaya itu secara alami memahami situasinya dan melarikan diri dengan ekor di antara kedua kakinya. Dia tidak ingin mempermalukan dirinya sendiri di sini. Pada saat ini, di panggung turnamen kerajaan, Kincuan menatap Tianhe dan mengangguk. Mari kita mulai. Baiklah, mari kita mulai. Hati-hati. Setelah Tianhe selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan dua binatang iblis muncul. Ketika Kincuan melihat dua binatang iblis ini, dia terkejut dan menyipitkan matanya secara tidak wajar. Lawannya sebenarnya memiliki binatang iblis sebagai pendamping. Dari mana garis keturunan rasetan Tianhe ini berasal? Dia sebenarnya memiliki binatang iblis sebagai pendamping. Binatang iblis adalah eksistensi yang menakutkan. Mereka mungkin tidak sebanding dengan harta karun, tetapi mereka tidak akan terlalu jauh. Ini adalah ketakutan dari binatang iblis. Kemungkinan kemunculan demonik bis sangat rendah, tetapi setiap demonik bis adalah eksistensi yang tangguh. Selanjutnya, mereka akan tumbuh lebih kuat bersama tuan mereka. Paling-paling, mereka bisa mencapai tingkat harta karun. Binatang buas sebenarnya berbeda. Beberapa binatang harta karun bisa menumbangkan gunung dan menjungkir balikan lautan. Tentu saja, ini adalah eksistensi yang lebih tangguh. Namun, bahkan binatang harta karun terlemah masih merupakan binatang harta karun. Tidak ada binatang harta karun sampah. Oleh karena itu, kedua binatang iblis ini juga merupakan eksistensi yang tangguh. Meskipun Kincuan sedikit terkejut bahwa lawannya memiliki binatang iblis sebagai pendamping, itu hanya kejutan kecil. Dia memiliki tiga binatang harta karun, aray deforing bis yang tidak lebih lemah dari binatang harta karun, dan bayi naga yang jauh lebih unggul dari binatang harta karun. Dua binatang iblis lawannya adalah sepasang harimau hitam. Mereka tidak terlalu besar dan panjangnya kira-kira tiga meter. Seluruh tubuh mereka seperti logam hitam, dan mata ungu mereka memancarkan cahaya dingin seperti kilat. Desir. Kedua binatang iblis menyerang Kincuan dari kedua sisi seperti dua sambaran petir hitam. Kincuan melihat binatang buas yang masuk dan menggelengkan kepalanya. Dia terbiasa dengan kecepatan binatang buasnya sendiri, terutama setelah peningkatan. Sekarang dia melihat dua monster mengerikan ini, meskipun kecepatan mereka sangat cepat, di mata Kincuan, mereka sangat lambat. Dalam kondisi Golden Divine Eye, kecepatannya bahkan lebih lambat, jadi Kincuan tidak bisa melihat bagaimana sosoknya bergerak dan langsung meninju. Bang! Dengan memutar tubuhnya, dia melemparkan pukulan lain ke demonic beast, menghindari serangan dari demonic beast lainnya. Kemudian, semua orang terkejut menemukan bahwa Kincuan sedang menekan salah satu binatang mengerikan dan mengalahkan mereka. Binatang mengerikan menjerit lagi dan lagi, dan suara patah tulang terdengar. Binatang mengerikan lainnya hanya bisa mengejar Kincuan dengan ganas, meraung lagi dan lagi, tapi tetap tidak bisa menyentuh Kincuan. Ketika Tianhe melihat bahwa Monstrous Beast-nya dipukuli dengan buruk, dia secara alami bergegas maju. Pada saat ini, Kincuan telah memukuli binatang mengerikan sampai tidak bisa berdiri. Meskipun tidak mati, itu dalam kondisi yang mengerikan. Seseorang harus mengakui bahwa binatang mengerikan ini memiliki kekuatan hidup yang sangat ulet. Cakar Naga Dewa Fajra Kincuan bergegas menuju Tianhe dan menggunakan Fajra Divine Dragon Claw. Ditemani oleh cakar naga ilahi yang besar, Tianhe meraung dan bergegas menuju KK ketiga. Itu sebenarnya sangat megah, dan udaranya tampak terkoyak. Pada saat ini, Tianhe tampaknya telah menyadari betapa kuatnya Kincuan. Namun, dia masih tidak benar-benar menempatkan Kincuan pada level yang sama dengannya. Oleh karena itu, dengan satu gerakan, dia berada dalam keadaan yang tragis. Tianhe dikirim terbang oleh serangan Kincuan. Wajahnya pucat, dan dia menahan keinginan untuk memuntahkan seteguk darah. Dia telah meremehkan lawannya. Tetapi pada saat ini, bagaimana mungkin Kincuan membiarkannya melakukan apa yang diinginkannya? Jika Anda ingin bertahan, mari kita lihat bagaimana Anda bisa bertahan. Seperti bayangan. Angin mendalam. Bang. Puff. Kali ini, dia memuntahkan seteguk darah. Rintik. Itu jatuh ke tahap pertempuran negara. Tianhe masih linglung. Dia adalah seorang ahli di kalangan generasi muda, seorang ahli mutlak. Hanya ada sedikit yang lebih kuat darinya, tapi mereka tidak bisa melukainya dengan mudah. Selanjutnya, dia memiliki dua binatang iblis yang menyertainya. Orang harus tahu bahwa dua binatang iblis yang menyertainya telah mengalahkan banyak jenius muda. Orang-orang di sekitarnya semua tercengang. Banyak dari mereka mengenal, kakak ketiga, ini. Tianhe cukup berkarakter, tapi dia benar-benar di kalahkan dalam satu gerakan. Seseorang tidak bisa mempercayainya. Itu dua gerakan. Seseorang mengoreksi. Apa yang kamu tahu? Dia di kalahkan pada langkah pertama. Dia hanya bertahan. Orang yang berbicara sebelumnya memandang orang itu seolah-olah dia sedang melihat orang idiot. Saya mengaku kalah. Tianhe berkata dengan sedih. Kincuan mengambil taruhan dan berjalan dari panggung. Chanlan tersenyum. Kekuatan Tuan Muda Kin semakin menakutkan. Bukannya aku kuat, tapi lawanku terlalu lemah. Kincuan tersenyum. Kalimat ini membuat Tianhe yang kebetulan lewat hampir terjatuh. Tuan Muda Tian menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap mata Kincuan. Namun, pada saat ini, Kincuan berbicara, Tuan Muda Tian, Kan. Jika Anda terus tidak tahu apa-apa, Anda akan menyesalinya seumur hidup. Tuan Muda Tian gemetar dan tidak berani berbicara. Gao Chong sangat tertekan. Dia tidak tahu mengapa, tetapi dia tidak memiliki kebencian sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa melampaui Kincuan dalam hidup ini. Apalagi mereka berdua bukan dari dunia yang sama. Memikirkan bagaimana Kincuan membela dia, dia tanpa sadar berhenti memikirkan masalah ini. Ming Tian dan yang lainnya mengalami perubahan besar di hati mereka. Mereka awalnya cemburu, tapi sekarang, mereka bahagia. Orang-orang seperti ini, jika perbedaannya tidak besar, mereka bisa cemburu. Namun, jika perbedaannya terlalu besar, mereka hanya bisa cemburu. Mereka bahkan tidak punya hak untuk cemburu. Mereka hanya akan cemburu jika mereka bekerja keras dan memiliki harapan untuk mencapainya. Mereka bahkan tidak bisa cemburu pada sesuatu yang berada di luar jangkauan mereka. Sekarang, orang-orang ini tanpa sadar dan benar-benar memperlakukan Kincuan sebagai pemimpin tim mereka. Mereka dengan tulus diakinkan. Begitu saja, sekelompok orang berjalan di sekitar medan perang nasional dan tidak menemukan hal lain. Ini bukan lingkaran kecil, dan butuh banyak waktu bagi mereka untuk berjalan-jalan. Setelah berkeliling, mereka kembali dan bersiap untuk makan. Hari pertama berlalu begitu saja. Saat waktunya makan, ada restoran besar di sini. Itu sangat besar, dan semua orang pergi ke sana untuk makan. Kebanyakan dari mereka pergi ke sana. Secara alami, kelompok Kincuan juga pergi ke sana. Ketika mereka tiba, mereka mencicipi makanan khas setempat. Mereka bersenang-senang makan di sini, tetapi seseorang sangat tidak senang. Di Heaven's Vault Empire, seorang pria parubaya sangat marah. Ini karena Tuan Muda Tian adalah putranya. Tria lain juga mengerutkan kening. Tian He adalah putranya. Mereka adalah markis dari Heaven's Vault Empire, yang berarti mereka adalah saudara raja. Oleh karena itu, status Tian He dan Tuan Muda Tian bisa dikatakan sangat terhormat. Kapan Kerajaan Cu Selatan memiliki pemuda yang begitu kuat? Jika ini terus berlanjut, itu akan sangat merugikan kita. Jika pemuda ini mengendalikan Kerajaan Cu Selatan di masa depan, bukankah dia akan menjadi ancaman besar bagi kita? Ayah Tian He semakin mengernyit. 1684 Mata Ayah Tuan Muda Tian berbinar, kita harus menyingkirkannya dalam perang negara ini. Kamu bilang, Ayah Tian He sepertinya juga mengerti. N, kita tidak perlu melakukan apa-apa tentang masalah ini. Tian Gang akan pergi. Orang itu adalah bajingan bejat. Selama dia melihat wanita itu, kita tidak perlu melakukan apapun sendiri. Dia akan menyingkirkan itu anak muda. Kita tidak perlu melakukan apapun sama sekali. Itu ide yang bagus dan pasti akan menarik. Ayah Tian He tersenyum seperti beban besar telah diangkat dari pundaknya. Setelah Kincuan kembali, masih ada dua hari lagi. Jadi, Kincuan memutuskan untuk meningkatkan hartanya terlebih dahulu. Dia ingin meningkatkan kekuatannya sebanyak yang dia bisa. Bagaimanapun, ini adalah perang negara dan dia harus mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, dia memutuskan untuk meningkatkan hartanya. Yang pertama tentu saja adalah para dewa dan Buddha. Buddha yang paling berharga, Buddha 5 elemen. Benda ini bisa menyelamatkan hidupnya pada saat-saat genting dan telah menarik Kincuan kembali dari gerbang neraka berkali-kali. Buddha yang dilihat Kincuan adalah Buddha yang membimbingnya menuju cahaya. Hanya dengan melepaskan diri dari kegelapan dia bisa hidup kembali. Yu Luoxing melindungi Kincuan tetapi Kincuan menyuruhnya untuk tetap dalam formasi. Lagi pula, mereka menemukan tempat terpencil di gunung tempat Cloud City berada. Dia melepaskan beberapa binatang buas. Kincuan mulai meningkatkan para dewa dan Buddha. Batu pencuri surga adalah hal yang baik dan yang terbaik adalah menggunakannya untuk meningkatkan lima elemen dewa dan Buddha. Setelah meletakkan formasi, Kincuan tidak ragu-ragu dan menggunakan batu itu untuk meningkatkan lima elemen dewa dan Buddha. Saat ini, lima elemen dewa dan Buddha sudah berada di tingkat ke-8. Dalam keadaan normal, kekuatan Kincuan seharusnya tidak dapat ditingkatkan lagi. Namun, batu pencuri langit begitu kuat sehingga bisa ditingkatkan secara paksa. Jadi, lima dewa dan Buddha elemen Kincuan menerobos. Siapa yang tahu berapa lama berlalu? Ding. Tingkat sembilan. Saat lima elemen dewa dan Buddha ditingkatkan, kekuatan Kincuan menerobos. Tahap tujuh alam surgawi. Ini mengejutkan Kincuan. Seseorang harus tahu bahwa dia menerobos ke tahap tujuh dan pasti akan ada kesengsaraan hidup dan mati di alam ini. Ini adalah kekuatan harta tertinggi. Harta tertinggi tingkat sembilan, Buddha lima elemen, memiliki dua kemampuan baru yang mengejutkan Kincuan. Yang lainnya adalah Divine Protection, yang mengurangi 20% Damage yang diberikan lawan, termasuk Damage apapun. Yang lainnya adalah segel pembantaian semua kehidupan Buddha. Itu menggandakan Damage yang diberikan pada teknik Bangkok dan meningkatkan Damage yang diberikan pada semuanya sebesar 20%. Itu juga menciptakan deterrence, yang memiliki kemungkinan tertentu untuk mengurangi kekuatan target, niat bertarung, kecepatan, reaksi. Kincuan tersenyum. Dia benar-benar bahagia saat ini. Batu perebutan surga ini benar-benar bantuan yang tepat waktu. Manfaat yang dibawa ke Kincuan oleh sembilan tingkat Buddha lima elemen tidak terbayangkan. Dengan peningkatan kekuatannya, formasi lima elemen Buddha suci, segel lima elemen Buddha dewa, segel pengikat cahaya Buddha, segel cahaya cahaya Buddha, segel Buddha facra, del semuanya akan mengalami perubahan besar. Ini karena menerobos ke level sembilan adalah lompatan besar. Tanpa batu perebutan surga, siapa yang tahu kapan Kincuan bisa menerobos. Dia bahkan tidak berani memikirkan 10 atau 20 tahun. Kekuatannya telah menembus. Binatang kesayangannya dan bayi naganya juga telah menembus sekali lagi, mencapai tingkat kedelapan dari alam abadi. Boneka tulang kaisar darah bahkan telah mencapai tingkat kesembilan dari alam abadi. Bagi Kincuan, batu binatang abadi Tauti adalah benda yang saleh, benda yang benar-benar saleh. Ketika dia keluar dari formasi, setengah hari telah berlalu. Yu Luo berdiri di sana dan tersenyum saat melihat Kincuan keluar. Gunung-gunung di sini indah dan rerumputannya subur. Wanita yang berdiri di atas rerumputan itu mengenakan pakaian seputih salju. Dia sedingin surga tapi dia menatap Kincuan dengan lembut. Kincuan berjalan mendekat dan tidak bisa membantu tetapi menariknya ke dalam pelukannya. Keharumannya jelas seperti anggrek atau surgawi. Pada saat itu, dia merasa sangat puas seperti seluruh dunia berada dalam pelukannya. Ayo kembali, Kincuan berkata dengan lembut. En, Yu Luo tersenyum. Nyonya cantik sekali. Kamu membuat suamimu bingung. Kincuan menatapnya dengan sedikit gairah di matanya yang jernih. Wajah Yu Luo memerah. Dia sedikit bingung dengan kata-kata ganas Kincuan. Hanya kau yang menggertaku. Tidak ada yang pernah mengatakan kata-kata seperti itu padanya sebelumnya. Dia tidak membencinya dan bahkan memiliki perasaan yang tak terlukiskan. Dia adalah seorang selestial di mata banyak orang, tetapi dia hanyalah manusia, orang normal. Dia memiliki emosi dan keinginannya sendiri. Mungkin sedikit lebih lemah dalam beberapa aspek, tapi masih sangat normal. Dia menyukai Kincuan, dia menyukai segalanya tentang dia. Ketika mereka berdua kembali ke medan perang, hari sudah mulai gelap. Banyak orang sudah kembali. Masih ada satu hari lagi sebelum Perang Kerajaan akan dimulai lusa. Saat ini, hati Kincuan tenang, sangat tenang. Alasan mengapa dia tenang adalah karena kekuatannya sendiri. Inilah yang disebut, yang terampil itu berani. Waktu berlalu, dan itu adalah hari Perang Kerajaan. Kingdom Battlefield dipenuhi oleh orang-orang. Ada 20 kursi di lokasi paling mencolok dari Kingdom Battlefield, dan ada 20 orang tua yang duduk di atasnya. Tiga lelaki tua dari Kerajaan Cuselatan ada di antara mereka. Keberadaan kelas leluhur lama ini adalah pencegahan terbaik. Pada saat ini, seorang wanita muda berjalan. Hampir semua pemuda bersorak untuknya. Itu karena dia cantik, sangat cantik, kebanggaan Kerajaan Langit. Bulan terang di langit. Dia adalah Grand Princess dari Kerajaan Langit. Jika dia mau, dia bisa dengan mudah menjadi permaisuri Kerajaan Langit. Dia mengenakan gaun istana mewah berwarna ungu tua. Rambut panjangnya menutupi bahunya, dan dia memiliki keanggunan yang tak tertandingi. Dia memiliki sepasang mata yang mempesona dan jernih, hidung yang bagus, dan bibir cendana. Kulitnya seputih salju dan berkilau seperti batu giok. Dia tinggi dan langsing, dan lekuk tubuhnya yang menggerahkan akan menyebabkan siapapun tanpa sadar menelan air liur mereka. Dia berdiri di belakang Golden Feather Eagle. Gaun umu gelapnya dan Golden Feather Eagle yang indah saling melengkapi, membuatnya semakin cantik dan memikat. Selamat datang, semuanya. Perang Kerajaan akan segera dimulai. Saya tidak akan mengatakan terlalu banyak tentang hal-hal yang tidak penting. Saya akan menjelaskan peraturan dengan cara yang sederhana. Korban tidak dapat dihindari dalam Perang Kerajaan, tetapi peraturan tidak mengizinkan kesengajaan kematian atau melumpuhkan, terutama ketika lawan tidak lagi memiliki kekuatan untuk melawan atau telah mengaku kalah Perang Kerajaan dibagi menjadi satu orang, dua orang, tiga orang, lima orang, sepuluh orang, tiga puluh orang, pertempuran lima puluh orang, dan seratus orang. Suaranya dipenuhi dengan magnet. Itu semacam magnet yang bisa membuat tulang seseorang menjadi lunak. Itu elegan dan mulia. Ini adalah wanita paling mulia yang pernah dilihat kincuan. Setelah penjelasan sederhana, bulan terang di langit kembali ke Kerajaan Langit. Dia kembali ke tempat pemuda dari Kerajaan Langit itu. Bagaimana kita akan mempermainkan anak itu? Ketika bulan terang di langit kembali, seorang pemuda menatap kincuan dan bertanya. Bulan terang di langit terkejut dan bertanya, dengan siapa kamu akan berurusan? Seorang anak buta dari Southern Chu Empire. Pria muda itu menjelaskan tentang insiden antara kincuan, Tuan Muda Tian, dan Tianhe. Bulan terang di langit tidak tahu tentang kejadian ini dan memandang kincuan dengan rasa ingin tahu. Ketika dia melihat kincuan, dia terkejut. Ini adalah pria dunia lain yang anggun dan alami. Matanya jernih dan tampan, dan dia memiliki dua helai rambut seputih salju. Jubahnya seputih salju, dan dia terlihat sangat tampan tanpa kehilangan kejantanannya. 1685 Wanita Wanita cantik biasanya sangat percaya diri. Bright Moon Sky dikejutkan oleh kecantikan dan temperamen Yu Luoxing. Dia sangat cantik, tetapi dia merasa dia masih dalam kisaran normal. Kecantikan Yu Luoxing adalah dunia lain. Itu adalah bagian yang paling mengejutkan. Banyak wanita cantik seperti peri ketika mereka mencapai level tertentu. Beberapa orang mengatakan bahwa Bright Moon Sky seindah peri, sementara yang lain memanggilnya peri. Tapi setelah melihat Yu Luoxing, dia tahu bahwa dia layak disebut peri. Karena Yu Luoxing, Bright Moon Sky memandang kincuan dan yang lainnya. Dia telah melihat kincuan sebelumnya, dan sekarang dia menemukan bahwa keduanya sangat cocok. Jika dia melihat Yu Luoxing, dia benar-benar tidak tahu pria seperti apa yang cocok dengannya. Sekarang dia melihat kincuan berdiri di sampingnya, dia menemukan bahwa mereka sangat harmonis, sama sekali tidak salah tempat. Keindahan, terutama sampai tingkat ini, pasti kuat, karena hanya orang sempurna yang bisa mencapai level ini. Orang yang sempurna biasanya sangat berbakat. Tentu saja, beberapa orang jelek memiliki bakat yang menantang surga. Sky diperingin berurusan dengannya, tanya langit bulan cerah. Erem? Erem? Iya, Nona Muda, pemuda yang sebelumnya terbata-bata. Bright Moon Sky adalah putri tertua, tetapi orang biasa memanggilnya Nona Muda. Saya mengerti, kata langit bulan cerah. Sky diper dan Bright Moon Sky tidak memiliki hubungan darah, dan mereka bahkan tidak berasal dari negara yang sama. Batu Gayung Langit milik kekaisaran pondok surga, tetapi Gayung Langit menyukai langit bulan cerah. Dia pernah dengan gila-gilaan mengejarnya untuk jangka waktu tertentu. Sampai sekarang, dia belum menyusul, tetapi mereka menjadi kenalan. Bright Moon Sky langit secara alami jelas tentang karakter Sky diper. Jika dia menyingkirkan nafsunya, dia pasti akan menjadi orang yang luar biasa. Tapi masalah terbesarnya adalah dia bernafsu, dan itu adalah jenis kehidupan bernafsu. Ketika dia melihat seorang wanita cantik, dia benar-benar akan melakukan apa saja. Itu juga karena Bright Moon Sky Sky tidak pernah berteman dengan Sky diper. Sky diper adalah orang yang sangat licik, dan ketiga kerajaan itu sangat dekat. Bahkan dikabarkan bahwa dahulu kala, mereka adalah satu negara, satu keluarga kerajaan. Jadi sebenarnya, mereka adalah satu keluarga. Juga, karena dia mengejar Bright Moon Sky Sky, Sky diper memiliki hubungan yang baik dengan keluarga langit. Sky diper sendiri sangat luar biasa, dan banyak orang di keluarga kerajaan Sky Empire ingin memfasilitasi pernikahan ini. Bright Moon Sky Sky sangat jelas bahwa jika Sky diper melihat Sky diper, dia akan mengejar Yuluo Xing tanpa mempedulikan nyawanya. Dia menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak peduli apa yang dia ingin lakukan, dia tidak memiliki kemampuan. Kekuatannya tidak bisa menang melawan Tian Gang. Jika bukan karena identitasnya, dia tidak akan bisa bersembunyi dari Tian Gang. Bahkan dengan identitas ini, dia hampir mendapat masalah. Tian Gang ini sangat berani. Untungnya, seseorang di sampingnya telah memberitahunya sebelumnya, dan dia benar-benar berhasil. Ini juga alasan mengapa dia tidak berteman dengan Tian Gang, jadi dia berusaha menjauhkan diri darinya. Kekaisaran Tian Lu melindunginya, dan menambah hubungan antara kedua negara, tidak ada yang bisa dia lakukan. Meski tidak menerima hukuman apapun, Astral Dipertetap diperingatkan oleh keluarganya, jadi dia hanya bisa menyerah pada targetnya dan berhenti memikirkan Bright Moon in the Sky. Kerajaan Langit sedikit lebih kuat dari tiga kerajaan lainnya, dan bisa dianggap yang terkuat. Selain itu, Bright Moon Sky adalah putri Raja Kerajaan Langit yang paling dimanjakan. Jika sesuatu terjadi padanya, Raja Kekaisaran Langit pasti akan memusnahkan Astral Diper. Tidak akan ada ruang untuk negosiasi. Kincuan tidak tahu bagaimana orang-orang ini berdiskusi, dan dia juga tidak tertarik. Bagaimanapun, itu sudah dimulai sekarang. Dimulai dari satu orang, lalu dua, tiga, lima, sepuluh. Satu persatu, mereka naik dan berdebat. Meski ada banyak orang, hasil pertarungan antar ahli bisa ditentukan dalam sekejap, sehingga pertarungan di atas panggung terus berubah. Mereka yang kalah akan tersingkir. Para juri hanya mencatat poin masing-masing negara. Jika mereka menang, mereka akan mendapat satu poin. Jika mereka kalah, mereka tidak akan mendapatkan poin. Dan setiap negara juga akan mencatat poin spesifik yang mereka dapatkan. Negara-negara akan mendistribusikan sumber daya mereka berdasarkan skor mereka, atau mereka akan menyerahkan sebagian sumber daya. Sebenarnya, ada dua kubu sekarang. Kekaisaran Kiong Utara, Kekaisaran Cu Selatan, dan Kekaisaran Xiun adalah satu kubu. Kekaisaran Langit, Kekaisaran Tianxiong, dan Kekaisaran Tianlu adalah satu kubu. Saat ini, hanya poin dari kedua kubu yang perlu dihitung. Ada zona penyangga yang besar di antara kedua kubu. Pemenang terakhir akan memutuskan sumber daya di sini. Selain itu, yang kalah harus mengambil beberapa sumber daya langka dari negara mereka sendiri, seperti buah spiritual langit dan bumi yang langka, atau beberapa kolam spiritual khusus yang dapat digunakan orang untuk berendam, dan sebagainya. Pertempuran berlanjut, dan hasilnya ditentukan. Perkemahan Kerajaan Langit tidak begitu kuat sehingga tidak ada ketegangan. Jika itu masalahnya, tidak akan ada perang kerajaan, dan mereka hanya bisa menekannya. Namun, Kerajaan Langit jelas jauh lebih kuat dari Kerajaan Kiong Utara, jadi sudah ada jarak lebih dari 30 poin. 102-155 Ini adalah pertarungan satu orang, dan kompetisi berlangsung sangat cepat. Akan ada total 600 pertempuran, dan setiap negara akan mengirimkan 200 orang. 600 orang melawan 600 orang, dan skor akhir akan menjadi akhir dari pertarungan individu. Ini akan memakan waktu sekitar 3 hari. Oleh karena itu, perang kerajaan berlangsung sangat lama, setidaknya sebulan. Kincuan menyaksikan pertempuran di atas panggung dengan sangat serius, dan dia bisa melihat sesuatu yang membuat matanya berbinar dari waktu ke waktu. Untuk meningkatkan kekuatan tempur seseorang, yang satu harus bertarung, dan yang lainnya menonton yang lain bertarung. Mungkin dia bisa mendapatkan banyak dari itu. Kincuan memperhatikan dengan serius. Ada sekelompok anak muda di sisi kerajaan langit, dan mereka tidak jauh dari sisi bulan terang langit. Di antara mereka ada seorang pemuda yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Dia memiliki sepasang mata yang cerah dan halus, yang jarang terlihat di kalangan pria, dan penampilannya bahkan lebih tampan daripada wanita. Namun, dia mengenakan armor emas, Tes-tes, wanita ini benar-benar milik surga. Pria muda itu memandang kincuan, atau lebih tepatnya, pada Yuluo Xing. Geng Tuan Muda, saya mendapat kabar bahwa anak di sebelahnya agak merepotkan, kata seorang pemuda pendiam di samping pemuda itu. Tuan Muda Gang adalah Tian Gang. Jika orang biasa melihatnya, mereka pasti tidak akan berpikir bahwa dia adalah iblis mesum. Jangan meningkatkan moral orang lain dan mengurangi semangat kita sendiri. Kerajaan Cu Selatan hanyalah sekelompok anak nakal yang bahkan belum menumbuhkan rambut mereka. Jika kita bertarung, mengalahkan mereka akan semudah membalikkan tangan. Kamu mengerti aku. Jika aku bertemu dengan kecantikan seperti itu, aku lebih baik mati daripada berjuang untuknya. Tian Gang tertawa. Kitu wa, apakah kamu masih terlihat seperti pria muda ketika kamu belajar begitu banyak? Sudah berapa hari kamu tidak menyentuh seorang wanita. Jika itu aku, aku mungkin akan mati. Tian Gang menatap pemuda pendiam itu dan tersenyum. Pria muda itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit. Nafsu itu seperti pisau di atas kepalamu. Ini adalah wanita dengan pemilik. Pernahkah kamu berpikir tentang apa yang akan terjadi jika kamu tidak bisa menjatuhkannya? Dia adalah wanitanya, dan para ahli tidak akan ceroboh dalam hal wanita mereka. Tuan muda gang harus berhati-hati. 1686. Aku tahu, aku perlahan akan mengujinya. Misalnya, aku akan bertarung dengannya dulu. Jika dia mati di medan perang, bukankah menurutmu itu hal yang baik? Tian Gang tersenyum. Tuan muda ki menghela nafas. Tuan muda gang, kamu masih harus berhati-hati. Ya, jangan khawatir. Yang lain mengatakan bahwa saya bernafsu dan bodoh, tetapi saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak ingin mati lebih awal. Hidup adalah dasar dari segalanya. Tian Gang tersenyum. Aku lega kamu bisa berpikir seperti itu. Aku benar-benar takut kamu akan menuntut wanita cantik tanpa peduli dengan hidupmu. Tuan muda ki tersenyum. Sejujurnya, wanita ini benar-benar membuatku ingin menagihnya tanpa mempedulikan nyawaku. Hari pertama berlalu, pertempuran individu memakan waktu tiga hari. Sebenarnya, hari ketiga seharusnya berakhir lebih awal, tetapi waktu yang tersisa lebih bebas. Ada beberapa interaksi yang bukan bagian dari kompetisi resmi. Kincuan menyaksikan setiap pertandingan. Seiring berjalannya waktu, orang yang naik di hari kedua jelas lebih kuat dari orang yang naik di hari pertama. Ia mengamati dengan sangat serius, menyerap beberapa faktor yang bermanfaat baginya. Seorang seniman bela diri yang kuat dapat menyimpulkan banyak hal dari satu contoh, atau bahkan lebih. Dia bisa belajar banyak hal dari menonton pertempuran dan mendapatkan lebih banyak pengetahuan. Namun, banyak orang hanya menonton untuk bersenang-senang, untuk melihat siapa yang menang dan siapa yang kalah. Kincuan tidak peduli siapa yang menang atau kalah. Dia hanya peduli tentang bagaimana dia kalah. Jika dia mengubah langkahnya pada saat kalah, dapatkah dia menang? Bagaimana dia bisa mematahkan gerakan itu? Kincuan akan memikirkan pertempuran di benaknya dan membuat kesimpulan. Seperti yang dia pikirkan, dia menyaksikan pertempuran di lapangan. Yu Luoxing melihat ekspresi serius Kincuan dan merasa sangat bahagia. Dikatakan bahwa pria yang serius adalah yang paling tampan. Saat ini, Yu Luoxing merasa Kincuan sangat tampan. Bibirnya tanpa sadar melengkung ke atas. Dia merasa bahwa dia tidak punya apa-apa selain dia sekarang. Dia adalah segalanya baginya. Tian Gang memandang Yu Luoxing dari jauh. Melihat ekspresi kebahagiaannya ketika dia melihat Kincuan, api kecemburuan di hatinya hampir keluar dari kepalanya. Tapi dia menekannya, besok, besok aku akan mempermainkanmu sampai mati. Tian Gang menyuruh dirinya untuk tenang. Tanpa sadar, itu adalah hari ketiga. Masih tersisa 80 pertandingan, dan 520 pertandingan sudah dimainkan. Skornya adalah 300 hingga 220, dan Kubu Kerajaan Langit memimpin. Banyak orang menantikan pertempuran berikut, karena orang-orang yang akan berpartisipasi dalam 80 pertempuran ini adalah yang terkuat di setiap negara. Lagipula, sosok seperti leluhur tua tidak akan berpartisipasi dalam pertempuran. Ada seorang pria parubaya dari Kekaisaran Langit yang disebut Pertempuran Langit dan sangat kuat. Dia adalah Ayah Bright Moon Sky, tapi dia bukan kaisar karena kaisar saat ini adalah Senior Sky Battle. Raja Surgawi dan Sisurgawi dari Kerajaan Fault Surga dan Kekaisaran Pondok Surgawi juga merupakan eksistensi yang sangat menarik perhatian. Nyatanya, Kekaisaran Kiong Utara juga memiliki orang-orang yang tidak lebih lemah dari lawan mereka, tetapi jumlahnya kurang. Selama kompetisi, Kincuan dapat melihat bahwa mereka tidak lebih lemah dalam hal kekuatan, tetapi dalam hal pertarungan yang sebenarnya. Ini juga mengapa banyak orang berlatih pertarungan yang sebenarnya. Seseorang yang merangkak keluar dari tumpukan mayat dan seseorang yang belum pernah ke medan perang adalah dua konsep yang sama sekali berbeda. Bahkan jika kekuatan mereka sama, jika mereka bertemu, orang yang belum pernah ke medan perang mungkin akan langsung terbunuh. Pertempuran itu sangat mengasihkan. Kincuan juga memperhatikan dengan sangat serius dan mempelajari banyak hal. Namun pada akhirnya, Kubu Kekaisaran Cuselatan masih kalah, 345 banding 255. Pertarungan individu telah berakhir, tetapi masih pagi, jadi seorang pria paruh baya berjalan. Pertarungan individu sudah selesai, tapi ini masih awal. Ada banyak junior di sini hari ini, jadi kamu bisa bersenang-senang. Jika kamu tertarik, kamu bisa bertarung satu sama lain. Aturan yang sama, cobalah untuk tidak melukai orang dengan sengaja. Spar satu sama lain. Setelah pria paruh baya selesai berbicara, sekelompok orang bersorak. Itu adalah medan perang yang sangat besar, dan orang-orang muda semuanya berdarah panas. Mereka merasa sangat kecewa karena tidak bisa berpartisipasi. Sebenarnya, ada beberapa anak muda yang muncul dalam pertarungan individu, tapi jumlahnya sangat sedikit. Mereka semua adalah eksistensi yang luar biasa. Kincuan tidak berniat untuk berpartisipasi. Faktanya, Kincuan bahkan tidak berniat untuk berpartisipasi dalam seluruh kompetisi. Bukannya dia tidak cukup kuat, tetapi dia tidak tertarik. Setelah pria paruh baya itu berjalan, para pemuda itu langsung bergegas. Mereka tidak mengatakan apa-apa dan langsung mulai berkelahi. Seberapa suka berperang mereka. Setelah sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, Tian Gang berjalan ke medan perang. Kali ini, tidak ada yang naik. Tian Gang sangat terkenal, karena ini adalah pertarungan bebas, orang-orang dari kam yang berbeda dan bahkan negara akan bertarung satu sama lain. Sangat tampan. Saya suka itu. Banyak wanita berteriak kegirangan. Tian Gang sangat terkenal, meski dikenal bejat, dia memiliki penampilan yang bagus. Apalagi, ada desas-desus bahwa dia tidak menggunakan metode tercelah. Banyak wanita bahkan mengejarnya. Paling tidak, tidak ada desas-desus tentang dia menggunakan metode tercelah. Tentu saja, Bright Moon Sky tidak berhasil, jadi masalah ini tidak menyebar. Setelah Tian Gang naik, tidak ada orang lain yang naik. Bukannya tidak ada yang bisa mengalahkan Tian Gang, tetapi setiap lingkaran memiliki aturan tidak tertulisnya sendiri. Mereka yang bisa mengalahkan Tian Gang tidak akan naik. Tidak perlu bagi mereka untuk melakukannya. Tian Gang melirik sekeliling sebelum tersenyum pada Kincuan. Ketika Kincuan melihat Tian Gang menatapnya, dia mengerti apa yang direncanakan Tian Gang. Kakak mana yang ingin berdebat denganku? Tian Gang memandang Kincuan dan berkata. Kincuan menggelengkan kepalanya. Dia bahkan tidak mengatakan sepatah katapun. Tian Gang terdiam. Lagi pula, dia mengaku kalah di depan wanita cantik seperti itu. Kamu tidak berani, Tian Gang memandang Kincuan dan bertanya. Aku tidak berani, Kincuan berkata dengan serius. Tian Gang. Tetapi banyak orang tahu bahwa ketika Kincuan melawan Tuan Muda Tian dan Tian He, dia mengatakan hal yang sama. Dia tidak berani, tidak mau melawan, tidak tertarik, dan mengaku takut. Namun pada akhirnya, dia mengakhiri pertarungan hanya dengan satu gerakan. Jadi, banyak orang merasa bahwa Kincuan melakukannya lagi. Ini jebakan. Aku ingin menantangmu. Aku ingin menantangmu sebagai seorang pria, kata Tian Gang. Kamu tidak bisa mewakili laki-laki, dan aku tidak suka kalau kamu menantangku. Kata Kincuan. Uh! Yu Luo tertawa. Dia memandang Kincuan dan senyum di wajahnya semakin lebar. Tindakan ini menyebabkan Tian Gang dipenuhi dengan kecemburuan dan dia kehilangan akal sehatnya. Dia memandang Kincuan dan berkata, kamu pengecut dan tidak pantas mendapatkan wanita cantik seperti itu. Tinggalkan dia, hanya ahli sejati yang bisa memilikinya. Kincuan menyipitkan matanya dan menatap Tian Gang, kamu pikir kamu ini siapa? Apakah kamu lelah hidup? Jika kamu memiliki kemampuan, maka maju dan bertarung. Jika tidak, kamu adalah seorang pengecut. Tian Gang berkata dengan tenang. Jika kamu memiliki kemampuan, maka buktikan bahwa kamu adalah anak ayahmu. Jika tidak, maka kamu adalah bajingan. Kata Kincuan. Kamu meminta kematian, cahaya seperti pisau keluar dari mata Tian Gang. Banyak orang tertawa. Buktikan bahwa kamu adalah anak ayahmu. 1687. Kincuan pergi ke medan perang. Ketika Tian Gang melihat Kincuan muncul, senyum muncul di wajahnya. Selama dia datang, itu baik-baik saja. Lagi pula, dia tidak bisa begitu saja jatuh dan melumpuhkannya. Jika Kincuan tidak muncul, dia paling banyak akan mengatakan beberapa penghinaan dan dia hanya bisa membunuh Kincuan secara rahasia. Namun, begitu dia ditemukan, masalahnya bisa besar atau kecil. Jadi, membunuhnya di medan perang adalah cara terbaik. Tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa, bahkan jika mereka hanya melihatnya dipukuli sampai mati. Kincuan memandang Tian Gang dan senyum percaya dirinya dan berkata, bisakah kita mulai? Tentu, Tian Gang tersenyum. Sua. Ketika dia mengucapkan kata terakhir, Kincuan menyerbu dan meninju. Dia meninju dengan God for King Hammer. Itu sederhana dan keras, menyerang posisi lawan juga cukup rumit. Tian Gang tidak menyangka Kincuan akan bertarung begitu saja. Apalagi dia sangat cepat. Dia meninju secara naluriah. Kincuan mengungkapkan sedikit senyum. Kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan kekuatannya juga meningkat secara eksplosif. Ekspresi Tian Gang aneh tapi dia tidak mengelak. Beng! Ada getaran yang sangat besar. Kincuan sedikit terkejut. Tian Gang sebenarnya berhasil memblokir pukulannya. Meskipun dia mengira Tian Gang akan kuat, dia tidak berpikir bahwa dia akan dapat memblokirnya dengan mudah. Tinju lawannya memiliki jenis kekuatan khusus. Kekuatan ini adalah semacam Tremor Force. Itu bisa membubarkan sebagian dari kekuatan Kincuan, dan menyebarkan bagian kekuatan ini. Kincuan sedikit terkejut dan begitu pula Tian Gang. Keduanya terkejut dengan kekuatan satu sama lain. Kincuan menyerang sekali lagi. Kali ini, kekuatannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Selain itu, kali ini, dia menggunakan lima elemen tangan naga ilahi. Serangan ini memaksa Tian Gang dalam keadaan menyesal. Dia terus mundur dan wajahnya dipenuhi shock. Kincuan terlalu cepat dan Tian Gang hanya bisa memblokir. Namun meski begitu, dia hampir tidak bisa memblokir. Seluruh tubuhnya kesakitan dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur. Namun, dalam hal kecepatan, dia masih sedikit kalah dengan Kincuan. Dia tidak bisa mengelak bahkan jika dia ingin mundur. Dia terus-menerus dipukul oleh tangan naga ilahi lima elemen Kincuan. Itu adalah cakar naga ilahi, dan itu tampak nyata. Raungan naga bergema di udara, seolah-olah itu adalah guntur, menyebabkan banyak orang melebarkan mata mereka. Aura itu terlalu hebat. Kincuan seperti Tyrannosaurus. Serangan Kincuan bisa langsung diabaikan. Dia sudah memiliki pertahanan yang kuat, dan dengan perlindungan Kisucinaga ilahi dan perlindungan ilahi dari Buddha, sedikit kerusakan itu tidak dapat membahayakan Kincuan sama sekali. Semakin dia bertarung, Tian Gang merasa semakin tidak berdaya. Semakin dia bertarung, semakin dia merasa tidak nyaman. Di sisi lain, Kincuan menjadi semakin ganas dan ganas. Faktanya, dia tidak tahu bahwa kekuatan Kincuan sedang menghancurkan meridian lawannya, terutama beberapa meridian penting tetapi sangat tidak jelas. Kekuatan Kincuan sangat merusak. Tiba-tiba, Tian Gang merasa seolah-olah beberapa bagian tubuhnya tertusuk jarum. Meskipun dia kuat dan memiliki daya tahan yang hebat, dia masih merasakan sakit, sampai-sampai tubuhnya terasa mati rasa. Ekspresinya berubah. Dia tidak tahu apa yang salah, tetapi dia tahu itu bukan hal yang baik. Seluruh tubuhnya terasa sangat tidak nyaman. Ini adalah hasil dari pertempuran Yin dan Yang. Tepat ketika dia akan mengaku kalah, Kincuan dengan dingin tertawa dan bergegas. Bagaimana dia bisa membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Bahkan jika dia tidak mati, dia masih akan kehilangan lapisan kulitnya. Jika dia ingin bertarung, dia akan bertarung. Jika dia tidak bisa menang, dia ingin mengaku kalah. Mengubah batu menjadi emas. Ledakan Icebound. Ini dengan paksa memblokir kata-kata yang ingin dikatakan Tian Gang. Saat ini, dia tidak berani terganggu. Jika dia terganggu, dia mungkin kehilangan nyawanya. Mungkin jika dia berteriak mengaku kalah, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Karenanya, dia hanya bisa bertahan dan mencari peluang. Serangan Kincuan menjadi semakin ganas. Suara tumpul bisa terdengar. Seolah-olah naga ilahi berputar di sekelilingnya. Banyak orang menonton dengan bingung. Itu terlalu mengejutkan. Seolah-olah mereka lupa bahwa Tian Gang seperti perahu kecil di tengah lautan luas. Dia bisa mati kapan saja. Tian Gang takut. Seluruh tubuhnya sudah bermandikan keringat dingin. Darah mengalir terus-menerus dari sudut mulutnya. Ketika banyak orang menemukannya, tubuhnya sudah berlumuran darah. Saat ini, Tian Gang hanya mengandalkan tekadnya untuk menghidupi dirinya sendiri. Dia takut dia akan dibunuh oleh Kincuan. Saat ini, dia tidak ragu bahwa Kincuan akan membunuhnya. Dia terus mundur. Ketika dia sampai di tepi medan perang, dia menghela nafas lega. Pada saat ini, siluet Kincuan melintas. Tian Gang mengutup dalam hati. Lapisan samar perisai seperti perisai muncul di depannya. Bang! Tian Gang meminjam kekuatan perisai dan terbang mundur. Di udara, dia memuntahkan setegup darah dan terbang keluar dari medan perang. Pertempuran sudah berakhir. Kincuan tidak melihat kearah Tian Gang di kejauhan. Dia telah menghancurkan beberapa meridian orang ini. Karena dia sangat bejat, Kincuan telah menghancurkan meridian yang surgawi dan beberapa meridian lainnya. Di masa depan, tidak hanya dia bukan laki-laki, tetapi kultivasinya juga akan sangat berkurang. Kincuan tidak berpikir bahwa dia kejam. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan mati hari ini. Bahkan jika dia tidak mati, dia akan mengalami nasib yang lebih buruk dari kematian. Yu Luoxing juga akan mengalami nasib yang tragis. Mereka yang membunuh akan selalu dibunuh. Tahun-tahun ini, Kincuan terlalu sering terluka. Dia bahkan telah kehilangan nyawanya beberapa kali. Dia telah tidur di Lang Yuan selama beberapa tahun. Sebelum ini, dia tidak sadarkan diri selama lebih dari sebulan. Jadi, dia tidak bisa berbelas kasih kepada musuhnya, karena itu bodoh. Kincuan kembali ke sisi Yu Luoxing. Lingkungan sepi untuk waktu yang lama sebelum mulai menjadi kacau. Bahkan banyak tokoh penting yang was-was. Lagi pula, Tian Gang bukanlah orang biasa. Meskipun dia masih muda, dia sangat kuat. Dia jelas merupakan bakat luar biasa di antara generasi muda. Tapi sekarang, dia dengan mudah ditekan oleh seorang pemuda. Mereka berada di level yang sangat berbeda. Namun, Tian Gang tidak mengaku kalah dalam pertempuran seperti itu, jadi Kincuan tidak berlebihan. Setelah Kincuan pergi, pertempuran berlanjut. Namun, tidak ada yang menantang Kincuan lagi. Pertempuran ini menyebabkan reputasi Kincuan melambung. Apakah itu yang muda atau yang kuat? Mereka semua tahu tentang keberadaan Kincuan. Dia adalah seorang pemuda yang luar biasa dan menakutkan dari Kekaisaran Cu Selatan. Ini secara alami menarik kecemburuan dan kecemburuan beberapa orang. Tanpa disadari, perubahan halus muncul di posisi kam, yang memungkinkan Kincuan menonjol secara mandiri. Hari ini berlalu. Nenek moyang Kekaisaran Cu Selatan menemukan Kincuan. Ini mengejutkan Kincuan. Jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, panggil saja saya. Saya akan segera pergi. Tidak apa-apa, anggap saja jalan-jalan. Aku datang mencarimu terutama untuk mengobrol. Nenek moyang tua itu tersenyum. Kincuan tahu bahwa itu ada hubungannya dengan pertempuran hari ini, jadi dia mengangguk. Oke. Kincuan dan lelaki tua itu berjalan perlahan. Ada beberapa pavilion di dekatnya yang cukup sepi. Kincuan dan lelaki tua itu duduk di pavilion. Kincuan memikirkannya dan langsung merebus sepoci teh. Daun tehnya juga bagus yang dikumpulkan Kincuan. Yang terpenting, Kincuan secara pribadi menyeduh teh. Kualitas teh meningkat puluhan kali lipat. Oh, teh yang enak. Kata lelaki tua itu dengan heran. Kincuan tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Kincuan, penampilanmu hari ini sedikit mempesona, kata lelaki tua itu sambil tersenyum. Apakah aku akan menjadi sasaran? Kincuan memikirkannya dan berkata, 1688. Pria tua itu menganggup dan berkata dengan serius, pasti, jadi jangan menyimpang terlalu jauh dari kami. Kincuan menganggup, N, terima kasih, Pak tua. Ada beberapa anak muda di sana, dan mereka juga sangat kuat. Apakah kamu punya cara untuk menghentikan mereka? Kami bisa menghentikan yang lebih tua untukmu, tetapi kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Aku bisa, Pak tua, tapi aku punya permintaan, kata Kincuan setelah memikirkannya. Karena pihak lain ingin mengincarnya, maka dia akan memberi mereka pukulan berat. Berbicara, pria tua itu tersenyum. Saya ingin berpartisipasi dalam pertempuran kelompok, kata Kincuan setelah memikirkannya. Orang tua itu memikirkannya dan memandang Kincuan, saya tahu Anda pasti punya alasan, dan saya percaya Anda, tapi saya masih berharap Anda bisa memberikan alasan yang meyakinkan. Kincuan menganggup, formasi saya tidak buruk. Saya tidak akan menjadi beban jika saya naik, dan saya bahkan dapat menjadikan kekaisaran Cu Selatan kami yang terbaik. Sangat percaya diri, pria tua itu memandang Kincuan dengan lembut. Di depan lelaki tua itu, Kincuan merasa cukup nyaman dan dekat dengannya. Pria tua itu baik dan ramah, dan menambahkan fakta bahwa dia telah menyelamatkannya saat pertama kali mereka bertemu, dia adalah pria tua yang benar-benar berbudi luhur dan terhormat yang pantas dihormati dan dipercaya. Kincuan menggunakan formasi lima elemen Buddha suci dalam kenyataan. Formasi level 13 masih sangat mengejutkan, terutama setelah lelaki tua itu merasakan penguatan formasi. Meski sudah terbiasa melihat adegan besar, dia tetap kaget. Dia memandang Kincuan sambil tersenyum, Oke, saya setuju untuk membiarkan Anda naik, tetapi bagaimana Anda bisa menjamin keselamatan Anda sendiri? Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Aku bisa melindungi diriku sendiri dalam pertarungan kelompok. Kincuan tersenyum. Dia masih memiliki kepercayaan diri ini, belum lagi kekuatannya saat ini tidak buruk. Dengan formasi dan posisi Dewa 12 Bunga, dan setelah melemahkan lawan, ditambah aura suci naga suci dan kemampuan perlindungan ilahi, dia tidak memiliki masalah untuk melawan. Orang tua itu memikirkannya dan berkata, Oke, tapi jangan berpartisipasi dalam dua, tiga, atau lima orang. Mari kita mulai dengan sepuluh orang. Kincuan mengangguk, Oke. Kompetisi pertarungan tunggal telah berakhir. Mulai besok dan seterusnya, kompetisi duel akan dimulai. Duel ini hanya akan menjadi 2 V2. Duel ini akan menguji kemampuan dua orang untuk berkoordinasi satu sama lain. Mereka harus menampilkan efek yang jauh lebih besar dari dua. Di antara mereka, ada banyak pasangan, kekasih, saudara laki-laki, bahkan saudara kembar. Hati mereka terhubung, dan mereka adalah saudara senior dan junior. Satu hal yang pasti, dan itu adalah bahwa mereka berdua sangat akrab satu sama lain. Tidak mungkin bagi dua orang asing untuk bekerja sama dengan baik. Oleh karena itu, pertarungan dua lawan satu sangat menarik. Itu seperti seratus bunga mekar, terus-menerus meledak. Pemahaman diam-diam semacam itu benar-benar membuat banyak orang iri. Terutama ketika seorang pria dan seorang wanita bekerja sama satu sama lain. Itu dibangun di atas cinta dan kepercayaan antara dua orang. Karena itu, banyak orang tidak iri dengan kerja sama mereka, tetapi dengan cinta di antara mereka. Demikian pula, kerja sama antara saudara dan sesama magang memungkinkan mereka untuk saling percaya satu sama lain. Ini adalah sesuatu yang membuat iri banyak orang. Lagi pula, ada banyak saudara laki-laki dan sesama magang yang memiliki hubungan kompetitif satu sama lain. Bahkan ada yang ingin membunuh satu sama lain. Tetapi sekarang setelah mereka melihat kasih persaudaraan yang sejati, banyak orang tersentuh dan memiliki banyak pemikiran. Situasi setiap orang berbeda, jadi pertempuran seperti itu membuat perasaan orang campur aduk. Kincuan dan Yuluoxing juga ada di sana. Yuluoxing melihat ke tribun, memandang Kincuan, dan tersenyum. Dia bahkan berinisiatif untuk mengulurkan tangan dan memegang tangan Kincuan. Merasakan kelembutan di tangannya, dia memegangnya erat-erat. Dia tersenyum dan menatap Yuluoxing, tanganmu masih yang paling nyaman. Tangan siapa yang tidak nyaman? Yuluoxing menatapnya sambil tersenyum. Uh, sayang, apakah kamu cemburu padaku? Kincuan bertanya. Ya. Saya mengatakan bahwa tangan kiri saya memegang tangan kanan saya tidak senyaman memegang tangan Anda, kata Kincuan sambil tersenyum. Apa maksudmu dengan cemburu? Yuluoxing bertanya dengan serius. Kincuan tahu bahwa dia menyangkal kata-katanya. Dia tersenyum dan berkata, cemburu berarti posesif. Yuluoxing tersipu. Dia bertanya apakah dia cemburu padanya, dan dia menjawab ya. Bukankah itu berarti dia ingin memilikinya? Meskipun dia tahu bahwa Kincuan berbicara omong kosong, dia masih sedikit pemalu. Dia memelototi Kincuan, kamu hanya tahu bagaimana berbicara omong kosong. Kincuan menatap wajahnya yang lucu dan marah, dan tulangnya agak lunak. Keduanya sangat dekat satu sama lain, dan posisi mereka dekat satu sama lain. Kincuan juga menggunakan isolasi, sehingga orang-orang di luar tidak dapat mendengar apa yang mereka katakan. Bagaimanapun, mereka adalah fokus perhatian kemanapun mereka pergi. Dalam kompetisi semacam ini, Kubu Kekaisaran Cuselatan tidak lebih lemah dari pihak lain, jadi skornya tidak terpisah. Terkadang, mereka bahkan melampaui sisi lain. Hal terpenting dalam pertempuran semacam itu adalah kerjasama. Kedua belah pihak di atas panggung umumnya memiliki kekuatan yang sama, jadi kerjasama adalah kuncinya. Suami dan istri adalah satu pikiran, dan ketajaman mereka dapat menembus logam. Kami tidak akan naik, atau orang lain akan memiliki kesempatan, kata Kincuan. Kamu benar-benar berkulit tebal, Yu Luoxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Aku sebenarnya berkulit sangat tipis, tetapi jika aku tidak bertindak seperti ini, kapan aku bisa menikah denganmu? Kincuan, ku dengar pihak lain akan bergerak melawanmu. Jangan pergi sendirian untuk sementara waktu, kata Yu Luoxing. Kamu juga tahu tentang itu, Kincuan bertanya. Ya, saya memiliki bak Yu Luoxing. Saya bisa mendengar banyak berita, kata Yu Luoxing. Kincuan sebenarnya tidak terlalu khawatir. Dengan kekuatannya saat ini, dia memiliki kepercayaan diri untuk melindungi dirinya sendiri. Tiga hari kemudian, pertempuran dua orang itu berakhir. Kubu Kekaisaran Cu Selatan menang dengan keunggulan lima poin. Meski skor keseluruhan masih tertinggal jauh, setidaknya pertarungan dua orang itu telah dimenangkan. Selanjutnya adalah pertarungan tiga orang. Dikatakan bahwa tiga wanita seperti sebuah drama. Sebenarnya, hal yang sama berlaku untuk tiga pria. Apakah mereka laki-laki atau perempuan? Mereka bertiga bisa dianggap sebagai kelompok kecil. Dikatakan bahwa orang paling takut dibandingkan. Semakin besar kelompok, semakin banyak konflik yang akan terjadi. Mereka bertiga bisa dibandingkan. Setiap orang menghadapi dua orang, dan kedua orang ini tidak mungkin sama. Secara alami, mereka bertiga memiliki banyak saudara dekat, tetapi jumlahnya sedikit. Begitu masalah muncul di antara mereka bertiga, siapa yang akan mereka selamatkan saat menghadapi bahaya. Siapa yang akan mereka dorong ke dalam bahaya? Itu adalah tiga orang. Bagaimana jika ada lebih banyak? Dengan demikian, pertarungan tiga orang ini sangat menarik untuk disaksikan. Bagaimana mereka bertiga bekerja sama. Padahal, yang terpenting adalah semangat tim. Terlepas dari berapa banyak orang yang ada, tanpa semangat tim, tidak akan ada kerja sama. Semangat tim adalah yang paling mendasar. Kincuan terus menonton dengan serius, berharap untuk melihat bagaimana mereka bertiga dapat bekerja sama untuk melepaskan kekuatan terbesar mereka, bagaimana mereka dapat menekan pihak lain, bagaimana mereka dapat memposisikan diri, bagaimana mereka dapat menyelesaikan situasi, dan seterusnya. 1689 Alasan mengapa Kincuan dapat melihatnya adalah karena mata dewa emasnya. Selain itu, dia sengaja melihatnya dengan serius, dan kemampuan deduksinya. Koordinasi dalam pertempuran sangat ajaib. Perbedaan sekecil apapun dapat menyebabkan perbedaan besar. Tingkat koordinasi terlalu penting. Dapat dikatakan bahwa ada titik koordinasi yang dapat digunakan secara ekstrim. Bahkan bisa mencapai titik ledakan dan langsung menghancurkan target. Inilah indahnya koordinasi. Itu memiliki potensi tak terbatas. Legenda mengatakan bahwa pernah ada kemampuan menakutkan yang bisa digunakan bersama. Dunia macam apa ini? Kekuatan yang bisa mereka berdua gunakan lebih dari 50 kali lipat dari biasanya. Tentu saja, ini hanya legenda. Tidak ada yang bisa membuktikan apakah itu benar atau tidak. Karena itu adalah legenda, biarlah itu menjadi legenda. Formasi susunan Kincuan dan posisi dewa dari formasi susunan adalah keberadaan yang saleh. Saat ini, dia bisa meningkatkan kekuatannya sekitar 20-25 kali, tapi ini sudah sangat mengerikan. Umumnya, selama dia tidak menggunakan semua kemampuannya, Kincuan hanya akan menggunakan formasi susunan. Posisi dewa formasi Arai adalah kartu trufnya, jadi dia jarang menggunakannya. Paling-paling, dia akan menggunakannya untuk melemahkan lawan. Dia tidak akan menggunakan posisi dewa formasi Arai. Kecuali jika dia menghadapi keberadaan yang tak terkalahkan, atau jika dia hanya bisa mengalahkan target dengan menggunakan semua kemampuannya, dia hanya akan menggunakannya saat ini. Semakin banyak orang, semakin sulit untuk berkoordinasi. Tapi bagaimanapun, ada kekuatan dalam jumlah. Jenderal legendaris Sen Wu dapat mengoordinasikan 100 ribu orang dengan sempurna. Dikatakan bahwa ketika 100 ribu ahli bekerja sama, mereka menyapu 16 negara. Tidak ada yang bisa menghentikan mereka. Pada akhirnya, Jenderal Sen Wu naik ke alam abadi dan naik ke benua. Ini adalah orang yang bisa mengoordinasikan kebanyakan orang dengan sempurna. Ini membutuhkan integrasi formasi Arai. Oleh karena itu, Kincuan memiliki keuntungan besar. Lagipula, dia mahir dalam formasi susunan. Koordinasi sempurna. Sampai sejauh mana kesempurnaan ini dianggap sempurna. Kincuan sebenarnya memperhatikan hal ini karena dia juga berada di jalur kendali dan koordinasi. Dia berada di jalur mengendalikan situasi secara keseluruhan. Faktanya, dia sebenarnya bekerja sama dengan situasi keseluruhan, termasuk binatang buasnya sendiri dan terkadang teman-temannya yang bertarung bersamanya. Melihat pertempuran di lapangan, Kincuan merasa kemampuannya untuk berkoordinasi jauh lebih kuat dari mereka. Hari-hari berlalu, tanpa sadar, sudah waktunya bagi sepuluh orang untuk bertarung. Lebih dari sepuluh hari telah berlalu. Selama beberapa hari terakhir, Kincuan telah menonton di sini, berpikir dan menyimpulkan dengan sangat serius. Bagaimanapun, pertempuran di atas panggung terus berubah, dan selalu ada beberapa yang membuat mata Kincuan berbinar. Mereka menangkapnya lengah, menyerangnya ketika dia tidak siap, dan membalikkan meja dalam sekejap, menyebabkan semua usahanya sia-sia. Dari sini, Kincuan tidak hanya belajar banyak hal berguna, tetapi dia juga merangkum alasan kegagalannya dan menyimpulkan apakah kegagalan ini dapat dibalik. Paling tidak, dari apa yang dilihat Kincuan sebagai situasi kematian tertentu, dia harus mengingatnya dan kemudian melakukan yang terbaik untuk menyempurnakannya sehingga dia dapat menggunakannya di masa depan. Ini adalah situasi kematian tertentu. Oleh karena itu, Kincuan merasa lebih baik untuk merenungkan lebih banyak. Setiap kali dia merenung, dia akan mendapatkan sesuatu. Di benua itu, ada beberapa yang disebut orang bijak. Orang-orang ini sangat misterius. Kekuatan mereka mungkin bukan yang tertinggi, tetapi kekuatan tempur mereka adalah sesuatu yang ditakuti oleh banyak pembangkit tenaga listrik. Ini karena banyak dari orang bijak ini dapat menggunakan beberapa kekuatan surgawi-daw surgawi, jauh lebih banyak daripada seniman bela diri biasa. Kincuan tidak tahu banyak tentang orang bijak. Dia hanya tahu bahwa mereka pandai berpikir, lebih banyak menggunakan kekuatan mental mereka, dan pandai mengendalikan kelemahan. Dikatakan bahwa mereka semua memiliki sepasang mata yang melihat semuanya, yang diperoleh melalui kultivasi. Kincuan tidak ingin menjadi orang bijak. Dia hanya ingin meningkatkan kemampuannya untuk mengoordinasikan dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Mata orang bijak yang melihat segalanya lebih rendah dari mata dewa emas Kincuan, jadi Kincuan memiliki keuntungan besar. Pertempuran sepuluh orang dimulai. Sepuluh orang ke grup, dan Kincuan ditugaskan ke grup. Yu Luoxing juga ingin berpartisipasi, tetapi Kincuan tidak mengizinkannya. Sebaliknya, dia ingin dia mendorongnya dari bawah. Sepuluh kelompok Kincuan relatif lebih lemah, dan mereka juga relatif muda. Pemimpinnya adalah anggota penting keluarga kerajaan, yang dikenal sebagai Tuan Liu. Tuan Liu adalah pria yang tampan dan anggun. Dia hanya sedikit terkejut dengan partisipasi tiba-tiba Kincuan. Dia tersenyum dan menyapa Kincuan. Selamat datang. Kincuan, area mana yang kamu kuasai? Kincuan tersenyum. Saya bertanggung jawab atas formasi susunan. Formasi susunan. Tuan Liu tertegun. Kincuan mengangguk. Iya, saya bertanggung jawab atas formasi susunan. Kadang-kadang, saya bisa menangkap beberapa ikan yang lolos dari jaring. Atau saya bisa membantu. Tuan Liu mengangguk. Oke, ini adalah pesan dari Patriark. Tidak peduli apa, dia harus menerimanya. Selain itu, dia tidak percaya bahwa Patriark akan mengubahnya tanpa alasan. Selain itu, bahkan jika Patriark mengubahnya menjadi seseorang yang tidak memiliki kemampuan, dia harus menerimanya. Kincuan tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan menjadi beban. Aku percaya kamu. Tuan Liu merasa lega. Sebenarnya, dia percaya pada Patriark. Namun, itu hanya karena kata-kata percaya diri Kincuan yang membuatnya yakin. Medan Perang Nasional sangat besar, jadi tidak hanya satu kelompok yang bertanding setiap saat. Ada lebih dari sepuluh kelompok setiap kali. Kalau tidak, akan butuh waktu lama bagi mereka untuk bersaing dalam kelompok. Pertama kali adalah sepuluh kelompok melawan sepuluh kelompok. Kelompok Kincuan adalah salah satunya. Sepuluh orang itu dipimpin oleh Tuan Liu. Delapan orang yang tersisa terkejut melihat Kincuan. Namun, Kincuan sangat terkenal, jadi mereka semua mengenal Kincuan dan tidak berani meremehkannya. Lagi pula, mereka tidak bisa mengalahkan alam tiangang dengan mudah. Ini adalah kemampuan yang kuat. Oleh karena itu, mereka menyapa Kincuan dengan sopan. Sebelum pertempuran, tentu saja ada pembagian kerja. Ini adalah pengetahuan paling dasar tentang kerjasama. Kincuan bertanggung jawab atas formasi susunan. Sisanya adalah penyerang utama, asis, dan Roaming untuk membantu. Tim yang bertarung melawan Kincuan adalah tim beranggotakan sepuluh orang dari Kekaisaran Valsurga. Di antara mereka, ada dua pria parubaya dengan aura yang sangat kuat. Mereka tidak memandang Tuan Liu. Sebaliknya, mereka memandang Kincuan. Kilatan kekejaman secara alami tidak bisa lepas dari mata Kincuan. Kincuan tidak terkejut. Daripada bersiap untuk menyerang secara diam-diam, lebih baik memberikan pukulan berat kepada pihak lain sehingga mereka akan berpikir dua kali sebelum menghadapinya. Susunan Lima Unsur Buddha Suci Setelah menggunakan formasi susunan, Tuan Liu dan yang lainnya terkejut. Meskipun mereka menduga bahwa formasi susunan Kincuan mungkin luar biasa, mereka tidak menyangka akan menjadi luar biasa ini. Kincuan, pihak lain mungkin mengincarmu. Kamu harus berhati-hati. Jika ada bahaya, larilah ke arahku, kata Lord Liu kepada Kincuan. Terima kasih. Kincuan mengangguk. Kincuan secara alami akan menerima kebaikan orang lain. Mengaum. Pihak lain memanggil binatang iblis yang sangat besar. Sisi Lord Liu secara alami tidak mau kalah. Di antara binatang iblis besar, Kincuan memanggil bayi naga, macan tutul naga, dan boneka tulang kaisar darah berlapis emas. 1690. Kincuan memanggil beruang naga emas bumi besar dan duduk di punggungnya. Serangan Great Earth Golden Dragon BR bukanlah yang terkuat, tetapi pertahanannya tidak lebih lemah dari monster biasa. Kemampuan kontrolnya juga sangat kuat. Pertempuran dimulai. Kincuan tidak terburu-buru menyerang. Amplifikasi mantra telah sangat meningkatkan kekuatan Godfather Liu dan yang lainnya. Mereka tidak memiliki banyak keuntungan sebelumnya, tapi sekarang mereka jauh lebih kuat dari lawan mereka. Kedua lawan itu sangat langsung. Mereka menyerang Kincuan sejak awal. Ayah Baptis Liu memblokir salah satunya. Yang lainnya sangat cepat. Dia terbang menuju Kincuan dan mengangkat telapak tangannya di udara. Anggur naga emas. Kincuan tersenyum dengan tenang. Blood King Bone menyerang. Anggur naga emas Kincuan diarahkan ke punggung pria itu. Ini untuk memblokir rute pelariannya. Blood King Bone menyerang ke depan. Kincuan ingin melihat kekuatan tempur Blood King Bone pupet. Boneka tulang kaisar darah tingginya 10 meter dan ditutupi dengan baju. besi emas. Itu mengeluarkan aura yang sangat kuat dan mengeluarkan aura penghancur saat dihancurkan dengan palunya. Kincuan telah menempat tiga senjata untuk tulang raja darah, palu, pedang berat, dan tongkat besar. Enyahlah. Ketika pria yang bergegas menuju Kincuan melihat seorang lelaki besar bergegas, dia segera mengirimkan serangan telapak tangan dan meraum tidak sabar. Bang! Kemudian dia menyadari bahwa dia telah kabur. Kincuan tertawa. Pihak lain tertegun. Dia sama sekali tidak menganggap serius pria besar ini. Tapi hasilnya terlalu memalukan. Dia juga terkejut. Kincuan sangat senang. Dia tidak terlalu terkejut. Lagi pula, Blood King Bone bukanlah hal yang biasa. Itu juga berada di tingkat ke-9 dari negara surgawi. Dengan amplifikasi dari posisi Dewa 12 Bunga dan Mantranya, itu secara alami sangat kuat. Pria di depannya sebenarnya sedikit lebih kuat dari tulang raja darah. Dia seharusnya berada di puncak alam abadi. Namun, setelah tulang raja darah ditingkatkan, dia pasti tidak lebih lemah dari pria di depannya. Namun, tulang raja darah juga memiliki jimat yang telah diukir Kincuan untuknya, serta kemampuannya yang kuat. Lagi pula, dia memiliki mutiara berharga di tubuhnya. Kekuatan tempur dan kemampuan pertahanan Blood Emperor Bone juga sangat menakutkan. Lebih jauh lagi, itu mengandung aura yang sangat buruk. Itu adalah kombinasi dari aura harta karun dan aura yang sangat buruk. Kincuan bahkan merasa bahwa di masa depan, tulang kaisar darah ini akan mengembangkan kesadarannya sendiri dan benar-benar hidup kembali. Paling tidak, itu akan menjadi keberadaan seperti binatang iblis atau iblis yang hebat. Ini juga memungkinkan Kincuan untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tempur lawannya. Ayah Baptis Liu juga terkejut. Eksistensi yang telah dipanggil Kincuan sebenarnya bisa memaksa mundur lawan yang kuat dengan satu gerakan. Terlebih lagi, dari kelihatannya, Kincuan menderita kerugian kecil. Pria di sisi lain kembali ke akal sehatnya. Marah, dia menyerang Blood Emperor Bone lagi. Faktanya, bahkan jika dia tidak menuntut, tulang kaisar darah akan melakukannya. Bang, bang. Ada ledakan dahsyat di udara, dan medan perang dipenuhi asap. Kincuan tersenyum dan segera menggunakan Golden Dragon Finn. Bang. Anggur naga emas yang membubung ke langit segera melilit lawan dan dengan cepat menahannya. Seketika, darah memenuhi udara. Kematian Golden Dragon Finn saat ini benar-benar mengejutkan. Lagi pula, dengan Griddow of the Divine Dragon dan penguatan 9 Divine Dragon, Golden Dragon Finn mendapat banyak manfaat. Mati. Kincuan tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada mereka yang ingin membunuhnya. Oleh karena itu, dia membunuh mereka secara langsung. Ini adalah medan perang nasional. Itu sangat normal bagi orang untuk mati. Meski normal, banyak orang masih merasakan hawa dingin di hati mereka. Penampilan Kincuan terlalu mempesona. Berkeliaran di sekitar medan perang, serangan Kincuan membunuh atau melukai orang. Mereka yang terluka parah juga dibunuh oleh orang-orang dari Kerajaan Cu Selatan. Ini adalah kekejaman medan perang nasional, terutama ketika ada banyak orang. Ini karena kerjasama itu sangat penting. Terkadang, beberapa orang menyerang satu orang secara bersamaan. Begitu mereka dipukul, konsekuensinya tidak terbayangkan. Pertempuran berakhir dengan sangat cepat. Dari 10 orang di sisi lain, 6 tewas dan 2 luka parah. Hanya 2 dari mereka yang mengalami luka ringan. Di sisi Kerajaan Cu Selatan, tidak ada yang terluka. Berakhirnya babak pertama juga membuat lebih banyak orang mengenali Kincuan. Pria muda ini sangat kuat. Beberapa orang dengan mata tajam bisa melihat misteri di baliknya. Kalian masih meremehkan Kincuan. Matrix ini miliknya, dan itu harus menjadi Matrix Dewa Penerangan tingkat tinggi, kata seorang lelaki tua yang berpakaian bagus dengan mata berbinar. Matrix Dewa Penerangan saat ini masih sangat mengejutkan. Selain itu, Matrix Kincuan adalah eksistensi tingkat tinggi bahkan di antara alam Dewa Penerangan. Selain itu, Matrix 5 Elemen Buddha Suci itu sendiri bukanlah Matrix biasa. Selain itu, Harta Karun Kincuan, Bendera Abadi 5 Elemen, dan 9 Naga Ilahi memiliki efek amplifikasi yang mengerikan pada Matrix 5 Elemen Buddha Suci. Oleh karena itu, bagaimanapun juga, mereka tidak dapat membayangkan bahwa sebuah Matrix dapat meningkatkan kekuatan seseorang lebih dari 10 kali lipat. Ini adalah efek dari Matrix orang lain di dunia yang sama yang 4 hingga 500 kali lebih kuat. Hanya setelah secara pribadi mengalami Matrix Kincuan, barulah mereka dapat membayangkan amplifikasi yang menakutkan dan momentum yang tak tergoyahkan. Grup kompetisi lainnya juga telah berakhir. Namun, reputasi Kincuan menyebar sedikit demi sedikit. Ini karena beberapa orang dapat melihat bahwa semua ini karena keberadaan Kincuan, yang sangat meningkatkan kekuatan mereka. Awalnya, semua orang jelas tentang kekuatan tim Lord Liu. Namun, meskipun mereka telah menang dengan jelas, Heaven's Vault Empire tidak mampu menahan satu pukulan pun. Selain itu, Matrix terlihat melalui. Pada akhirnya, pria besar Kincuan pun menjadi topik hangat. Banyak orang penasaran dengan apa yang ada di bawah baju besi emas itu. Beberapa orang juga bisa melihat bahwa itu adalah satu set tulang spiritual, yang membuat banyak orang iri. Orang harus tahu bahwa untuk seorang seniman bela diri, binatang jinak, harta karun, dan benda-benda spiritual tempur yang mirip dengan binatang iblis sangat berharga karena pada prinsipnya, benda-benda ini jauh lebih dapat diandalkan daripada teman. Meskipun mereka menang, Tuan Liu sebenarnya tidak terlalu senang. Tentu saja, bukan karena dia tidak bahagia. Hanya saja tanpa Kincuan di masa depan, kekuatan tempurnya akan sangat berkurang, dan itu pasti tidak akan terasa enak. Oleh karena itu, Tuan Liu sangat iri pada orang-orang yang selalu berada di sisi Kincuan. Ini juga merupakan rasa aman. Tidak heran dia memiliki wanita cantik di sisinya. Penampilan Kincuan benar-benar membuat orang merasakan persona Matrix. Itu juga membuat banyak Master Matrix cemburu. Banyak Master Matrix bahkan ingin berteman dengan Kincuan, berharap mendapat bantuan dengan Matrix. Namun, situasi ini seperti membagi harta dan sumber daya orang lain. Mereka yang bisa mendapatkan jawabannya pasti sangat berkulit tebal. Kerajaan Valk Surga tidak bisa duduk diam lagi. Kincuan sudah cukup mengerikan. Sekarang, tanpa diduga, dia bahkan seorang Master Matrix yang menentang surga. Jika dia dibiarkan tumbuh, itu akan menjadi mengerikan. Oleh karena itu, mereka telah memikirkan tindakan balasan. Biarkan Tengu bertarung di babak berikutnya. Bahkan jika itu naga, Tengu bisa menggigitnya, kata seorang pria parubaya kepada Ayah Tuan Mudatian. Ayah Tuan Mudatian ragu sejenak dan menatap Ayah Tianhe. Ayah Tianhe mengangguk. Biarkan Tengu mencoba. Selama ini, Tengu tidak pernah gagal. Saya harap kali ini berhasil. Terima kasih.